. Mengenal kapal MP Swift Raceway Singapura yang temukan KRI Nanggala 402. Proses pencarian kapal selam milik Indonesia KRI Nanggala 402 turut melibatkan bantuan dari negara lain, termasuk Singapura. Singapura mengirimkan kapal MP Swift Raceway yang tiba di perairan utara Bali pada tanggal 25 April 2021. Kapal MP Swift Raceway berhasil mendapatkan citra kamera dan menemukan posisi KRI Nanggala 402 yang tenggelam di kedalaman 838 meter. Kapal yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Singapura ini dilengkapi dengan peralatan-peralatan canggih. Apa saja kecanggihan kapal RP Swift Raceway Singapura? Milik Angkatan Laut Singapura, melansir laman Naval Technology, MV Swift Raceway merupakan Submarine Support and Raceway Vessel SSRV yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Republik Singapura, RSN. Kapal selam ini dibangun oleh ST Marine, anak perusahaan dari Singapore Technologies Engineering, ST Engineering. Kapal ini mampu melakukan operasi penyelamatan dalam kondisi Sistet V, yang diluncurkan pada November tahun 2008. Kapal dilengkapi dengan kemampuan Submarine Escape and Rescue SMER, dengan sistem penyelamatan mencakup Submarine Rescue Vehicle SRV, dan Submarine Support and Rescue Vessel SSRV, yang saling terintegrasi. Dikutip dari ISMRLO, Singapura membeli sistem penyelamatan kapal selam dari James Fisher Defense. Kapal ini sepenuhnya dioperasikan oleh perusahaan sipil, Vesresponse Marine LPD, yang mengumpulkan pemilik kapal MV Swift Raceway dan James Fisher Defense. Sistem beroperasi sepenuhnya sejak awal 2009. Misi penyelamatan cepat adapun MV Swift Raceway dioperasikan oleh Singapore Technology Marine, dengan awal SWIRE Pacific Offshore. Sementara komando misi dan tim medis disediakan oleh RSN, kapal mengoperasikan sistem penyelamatan, Dipsa Arc and Rescue 6 DSAR-6, dan transfer underpressure TUP, serta sistem intervensi ROV Super Spartan. Kapal milik Angkatan Laut Singapura ini mempunyai kecepatan tertinggi 12,5 knot dengan jangkauan maksimum 3.000 mil laut. Sebagai informasi, MV Swift Raceway memiliki panjang 85 meter, lebar 18,3 meter, dan draf 4,3 meter, dengan tonase kotor 4,290T. Spesifikasi canggih DAS R-6 dan TUP DSAR-6 dan TUP disediakan dan dioperasikan oleh James Fisher Defense Onboard MV Swift Raceway. Kapal selam DSAR-6 sepanjang 9,6 meter mampu mencapai kecepatan tertinggi 3 knot, 5,5 km per jam, di bawah air, dan mampu mencapai kedalaman hingga 500 meter. DSAR-6 dapat menampung hingga 17 penyelamat. Sementara itu, ruang TUP yang dipasang di SSR-V berkapasitas maksimal 40 penyelamat. Ruangan ini memberikan perawatan medis dan memungkinkan transfer pelaut yang diselamatkan dari DSAR-6 ke Swift Raceway. ROV sementara itu, sistem intervensi penyelamatan kapal selam RSN merupakan remotely operated vehicle ROV, Super Spartan yang dioperasikan MV Swift Raceway. Sistem ROV di atas Swift Raceway akan membantu crew untuk menemukan dan melihat lokasi pasti dari kapal selam yang tertekan, DISS UB, dan membersihkan puing-puing di sekitar DISS UB. MV Swift Raceway dipasang dengan derek D3T beban kerja aman, SWL. Kapal itu memiliki 2 perahu penyelamat tertutup yang terdiri dari 50 orang dan kapal penyelamat cepat. Fitur lengkap MV Swift Raceway dilengkapi dengan Submarine Raceway Vehicle DSAR-6, Ruang DUP, Long End Recovery System LARS, Integrated Navigation dan Tracking System ROV, dan Helipad. Helipad di Swift Raceway dapat mendukung pengoperasian satu helikopter 12D. Helikopter yang berangkat digunakan untuk memindahkan ke laut yang diselamatkan ke darat guna diberikan perawatan medis yang lebih layak, serta memiliki sistem posisi dinamis DP-2. Pembangkit listrik Swift Raceway dilengkapi dengan 2 mesin diesel MEN 2040 kW, 3 generator diesel Caterpillar 1360 kW, 2 baling-baling nozzle CPP Core, dan generator darurat 95 kW. Sistem pendorong mengintegrasikan 2 pendorong busur terowongan 1000 kW dan 2 pendorong guritan 420 kW untuk kemampuan manuver yang tinggi. Kapal dapat dioperasikan secara terus-menerus dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!